Hampir semua negara di dunia mempunyai rel kereta api, namun tidak semuanya memiliki kereta khusus bandara. Di Asia Tenggara, dari 10 negara anggota yang mempunyai kereta api bandara hanya 4 negara saja. Negara apa saja kah itu? Kita simak video berikut ini. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus memberikan informasi buat kalian semuanya. Indonesia, Bandara Kuala Namu, Medan Sebelum adanya Skytrain, Indonesia menjadi negara yang kereta bandaranya tidak berada di ibu kota, melainkan di luar ibu kota, dan di luar pulau Jawa, tepatnya di pulau Sumatera. Salah satu provinsi di pulau itu, Sumatera Utara, Memiliki bandara baru yang dioperasikan sebagai bandara pengganti Polonia Medan. Kuala Namu sendiri terletak di luar kota Medan, ibu kota Sumatera Utara. Kereta bandara bernama Railing ARS ini mulai beroperasi pada tahun 2013, dan menjadi bandara dengan fasilitas kereta api pertama di Indonesia. Singapura Canggi Airport Singapura bisa jadi merupakan negara yang awalnya tidak membangun jalur kereta bandara sama sekali. Untuk bandara internasional di negara kota itu, Canggi Airport sampai 2002 akses ke Canggi kebanyakan dengan menggunakan bis dan taksi. Kemudian dibangunlah jalur kereta api yang mengarah ke Canggi Airport sebagai tujuan akhir. Stasiun juga dibangun di Canggi di antara terminal 2 dan 3, Canggi Airport, MRT Station, yang kemudian diresmikan oleh Menteri Transportasi Singapura, Rio Chow Tong. Malaysia, Kuala Lumpur International Airport Kuala Lumpur International Airport yang terletak di Sepang, Malaysia, mempunyai dua kereta api bandara yang masing-masing mengarah ke Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia. Nama-nama kereta bandara itu ialah KLIA Express dan KLIA Transit. Berduanya berbentuk sama dan mempunyai jalur yang sama serta sama-sama mulai beroperasi pada tahun 2002. Yang membedakan adalah KLIA Express ialah kereta bandara tanpa henti dari KLIA menuju KL Sentral di Kuala Lumpur. Sedangkan KLIA Transit ialah kereta bandara yang bisa berhenti di tiap-tiap stasiun. Thailand, Bandara Don Muang dan Sufarna Bumi Bangkok, Thailand mempunyai dua kereta bandara yang masing-masing mengarah ke kedua bandara di ibu kota Thailand itu, Don Muang dan Sufarna Bumi. Untuk Don Muang, kereta bandara dilayani oleh kereta dari perusahaan kereta di negara Gajah Putih itu. Sedangkan untuk Sufarna Bumi, bandara terbaru di Bangkok, kereta bandara dilayani oleh Sufarna Bumi Airport Express. Mode transportasi ini mulai beroperasi pada tahun 2010. Ini membuktikan pemerintah Thailand serius dalam membangun transportasi umum mereka. Terima kasih telah menonton!